assalamualaikum balik lagi lor jadi dua hari kemarin saya enggak buat konten karena ada kita kesibukan terus kali ini tetap ya mau update kondisi kenari yang sakit katarak terutama karena memang ya yang itu kan katarak total kanan kiri terus yang sana itu yang f1 itu nganu katarak sebelah yang paut ini enggak lah semoga enggak layak nah terus sekarang musim hujan jarang ada panas kemarin itu dua hari enggak berjemur cuma ada angin-angin gantok jadi ya mungkin di kali ini saya mau berbagi cerita mau berbagi tips cara saya untuk merawat kenari yang sakit katarak dan anu saat musim hujan itu pakai ekstra fooding apa aja oke langsung saja ya tetap dengan ramuan seperti dulu putinitasnya kan pagi sama sore atau malam ya pokoknya bis maghrib lah kalau pagi ya sekitar jam 7 setengah 7 sampai jam 7 lah nanti dikasih satu tetes saya ke apa-apa karena ini udah perih langsung aja kita obati dulu ya lor nah ini sudah tak pegang burungnya ya masih terpantau nganu ada bintik putihnya tapi dia sudah mau bunyi walaupun belum bunyi sempurna ya tapi sudah ada suaranya itu kan sudah seneng nanti di akhir video coba dia nyaut enggak kalau ada yang kenari yang bunyi langsung aja kita obati rutinitasnya ya kayak gini lor tiap pagi bismillahirrahmanirrahim wuh perih nih pasti hmm porih jadi cuma satu tetes gini tak biarin dia gigit gigit is karena sakit ya loh nyokot nyokot wuh pasti perih ya aduh aduh pokoknya ya apa ya jenengnya sekatar lagi krek enggak diobati ya nanti tambah parah terus ceritanya burung ini ternyata dari si pemiliknya itu mas ervan ya itu lucu ceritanya katanya jadi dia itu mau dikawinkan sudah dijodohkan mau kawin lah yang betinanya sudah dingki-dingki di bawah burung ini bunyi di atas hehehehe sama tola toleh iya namanya katara kan enggak kelihatan ya enggak kelihatan mana burung betinanya mana misalnya gak kelihatan wis terus katanya apa mana namanya juga wis burung wis sakit hewan wis sakit ya iya dia nggak mau nggak bisa produksi ya wis nggak apa-apa terus sama mas ervan dibilangin coba kamu rawat terus ya Alhamdulillah tak rawat bisa iya lanjut ke burung yang kedua lor nah ini lor burung yang kemarin sempet mau lepas hampir lepas aduh ini dulu harganya 2 juta ini lor ini sama dari mas ervan juga waduh kemarin itu mau lepas rasanya awak adem panas ya nggak sengaja juga namanya juga burung ya kadang di pegangnya lepas terus ini juga sempet dia itu si pemiliknya ngomong kaya gagal matung karena nggak muncul bu apa eee bulu di ini di sebagian sebagian kepala di video sebelumnya saya pernah menunjukkan ini juga loh tapi udah lumayan lah nah awal itu dipegang gini ini kasar sekarang sudah lumayan agak basah lah terus terlihat ya lumayan ada peningkatan mau mau apa namanya keluar bulu baru nah buat temen-temen aja kalau memang ada burung yang gagal matung gini tipsnya simple ya yang penting dia itu badannya anget terus anget terus ada yang ada yang ada apa yang ada yang ada di youtube ya ya nggak apa-apa ya lu itu anakku nah jadi ini yuk kataraknya cuma sebelah sini sebelah kanan ya kalau dari sini ini sebelah sini yang sini nggak langsungnya diobati ya Bismillahirrahmanirrahim nah kan gini ya burung itu kan badannya kering kalau badan kita kering kan berarti kurang vitamin C nah kalau burung itu menurut saya juga hampir sama lah dia kan juga butuh vitamin kadang ada vitamin yang berlebih jadinya ya nggak imbang terus jadi koyok ibaratiku malih burung ini malih jadinya kita harus paham karakteri kalau kering itu kenapa terus balik maneh ternyata ya memang beda beda rumatan ya beda tempat ya beda rumatan dari rumatan sebelumnya gimana sekarang harus kita harus punya pola sendiri nah kalau katarak sebelah itu harus anu diobati semua kanan kiri ya lho sik tak kembalikan nah jadi gitu ya lho ya ini sudah semuanya namanya nek misali apa ya bermanfaat ya mau nggak dipakai intinya kalau perawatan burung katarak itu harus ekstra terus ini tersi pribadi saya ya boleh dijemur itu boleh karena ada yang bilang katarak itu nggak boleh dijemur tapi saya jemur boleh nggak apa-apa justru malah efeknya baik lah kayak orang sakit biasanya orang manusia lah ya manusia sakit karena kan dia juga butuh caring sakit pilek kayak butuh caring 5 menit 10 menit cukup lah yang penting caring jadi ada vitamin yang masuk kalau cuma makanan dia nggak ditambah sama dari sinar matahari nanti jadinya kurang kuat stamina nya terima kasih terima kasih terima kasih